Kami tadi telah melakukan pemiksaan terhadap dua orang, dan kami mengatakan statusnya sebagai peserta setelah dioperasikan kekaraan. Kemudian kejaksaan ini telah melakukan supaya paksa pada hari ini, yaitu melakukan penahanan terhadap... Nekad korupsi senilai Rp 1,5 miliar dana kur, dua tersangka ditahan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Global Expo TV Kabupaten Cirebon, Nekad Korupsi Dana Kredit Usaha Rakyat, atau yang disingkat, KUR, yang totalnya senilai Rp 1,5 miliar, pada Bank BRI Cirebon Cabang Mundu, tersangka berinisial R&RN ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Ivan Yoko Wibisono SH, mengatakan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan perkara korupsi dana kur pada Bank BRI, dan telah menetapkan dua orang tersangka, diantaranya berinisial R&RN. Penyidik telah memeriksa dua orang dan telah meningkatkan statusnya sebagai tersangka, setelah dilakukannya gelar perkara, selanjutnya jaksa penyidik melakukan penahanan kepada para tersangka, pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023, jelasnya. Dikatakan Kasih Intel, dua orang tersangka tindak pidana korupsi dana pinjaman kur di Bank BRI Cabang Mundu, ditemukan kerugian kurang lebih sebesar Rp 1,5 miliar dari sejumlah kredit macet. Modusnya tersangka inisial R, menggunakan beberapa identitas dari orang-orang sebagai permohonan pinjaman dana kur di Bank BRI, tapi setelah dilakukan peminjaman, diproses dan dana itu cair, namun tidak ada pembayaran atau cicilan pinjaman yang menyebabkan kredit macet, terangnya. Kasih Intel menjelaskan, pemilik identitas yang namanya dipinjam itu, hanya diberikan imbalan sebesar Rp 100.000 sampai dengan sebesar Rp 200.000 per identitas oleh tersangka R, dan dana kur yang sudah cair tersebut dikorupsi oleh para tersangka tanpa dilakukan penyicilan. Kepada R, yang dalam kurung, pengusaha, dan RN, sebagai mantri BRI, dilakukan penahanan oleh penyidik pada hari ini, Senin tanggal 26 Juni tahun 2023 sampai dengan 20 hari ke depan di Rutan Cirebon, imbuhnya. Dari kerugian mencapai Rp 1,5 miliar tersebut, dan menurutnya berasal dari kurang lebih 34 nama yang identitasnya digunakan, atau dipinjam oleh para tersangka untuk pengajuan dana kur di Bank BRI. Atas perbuatan para tersangka kini dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Beru Rahmanuddin, mengabarkan, inilah petikan wawancara Global Expos TV dengan kasih intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. yang telah melakukan upaya paksa pada hari ini, yaitu melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka atas nama inisial R dan RN, yang di atas dana pinjaman kur di Bank BNI Cabang Mundu. Kemudian, pada saat kita melakukan pemeriksaan, kerugian kurang lebih sebesar 1,5 pilihan. Itu modusnya seperti apa? Jadi, di peminjam beberapa identitas dari orang-orang untuk permohonan pinjaman dana kur di Bank BNI. Setelah dilakukan peminjaman, diproses, kemudian, dan itu terakhir, tidak dibayarkan atau tidak melakukan penyicilan terhadap pinjaman tersebut, nama-nama orang itu dipinjam oleh tersangka dengan inisial R. Ada biaya nggak untuk peminjaman satu nama pelaku R? Jadi, oleh pelaku R itu, nama-nama orang itu hanya diberi uang sekitar 200 sampai 100 ribu rupiah, selebihnya diambil oleh tersangka atas inisial R tadi. Untuk masa penahanan sendiri, itu juga pasalnya sendiri. Untuk terhadap tersangka R, atasnya R dan tersangka atas inisial R tadi, disangka pasal 2 dan pasal 3, undang-undang tindak bidanan kur. Kalau untuk acaman hukumnya, untuk pasal 2 itu minimal 5 tahun, maksimal 20, kalau pasal 3, 4 tahun, maksimal 20. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.